Intro Salam sejahtera, bersama saya hari ini Ray Efraim di Renungan Harian BKI Kebonjati Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan dan mendapatkan pencerahan untuk menjalani hari-hari kita Renungan hari ini bertema merespon teguran dengan benar yang diambil dari kejadian 4 ayat 1-16 Kemudian manusia itu bersutubu dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan Selanjutnya, dilahirkannya lah Habel adik Kain dan Habel menjadi gembala kambing domba Kain menjadi petani Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya Lalu ke hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram Firman Tuhan kepada Kain Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya Kata Kain kepada Habel adiknya Marilah kita pergi ke Padang Ketika mereka ada di Padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu Lalu membunuh dia Firman Tuhan kepada Kain Dimana Habel adikmu itu? Jawabnya Aku tidak tahu Apakah aku penjaga adikku? Firmannya Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepada aku dari tanah Maka sekarang, terkutuklah engkau Terbuang jauh dari tanah yang mengangankan mulutnya Untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu Apabila engkau mengusahkan tanah itu Maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi Kata Kain kepada Tuhan Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini Dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu Seorang pelarian dan pengembara di bumi Maka barang siapa yang akan bertemu aku Tentulah akan membunuh aku Firman Tuhan kepadanya Sekali-kali tidak Barang siapa yang membunuh Kain Akan dibalaskan kepadanya tujuh kali lipat Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain Supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan Dan ia menetap di tanah not di sebelah timur Eden Kisah Kain dan Habel Dalam kejadian 4 ayat 19 Merupakan salah satu contoh pertama dalam Alkitab Tentang bagaimana dosa Adam dan Hawa Mempengaruhi keturunan mereka Kita tahu bahwa Kain, anak sulung Adam dan Hawa Tidak hanya memberikan persembahan yang tidak diperkenaan Tuhan Tetapi juga melakukan tindakan yang jauh lebih mengerikan Dia membunuh adiknya sendiri Habel Apa yang membuat persembahan Kain tidak diterima? Kitab kejadian tidak menjelaskan secara rinci Tetapi ada indikasi bahwa Tuhan tidak hanya melihat apa yang dipersembahkan Tetapi juga hati orang yang mempersembahkannya Sebagai contoh Dalam Amsal 21 ayat 27 Disebutkan bahwa korban orang fasik adalah kekejian Terlebih lagi jika dipersembahkan dengan maksud jahat Jadi Persembahan yang paling sempurna Sekalipun tidak ada artinya Jika hati si pemberi tidak tulus Dalam kasus Kain Responnya setelah persembahannya ditolak Sangat penting Alih-alih menerima teguran Tuhan dengan hati terbuka Kain menjadi marah dan muram Tuhan mencoba memperingatkannya Memberi kesempatan untuk mengevaluasi diri Dan menghindari dosa Tetapi Kain tidak mendengarkan Dia bahkan membunuh adiknya Dan kemudian menyangkali perbuatannya ketika Tuhan bertanya kepadanya Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap menerima teguran atau peringatan Atau seperti Kain Apakah kita mudah tersinggung Dan marah Jika kita merespon teguran dengan cara yang salah Kita bisa terjebak dalam dosa yang lebih besar Namun Jika kita bersedia menerima teguran dengan hati terbuka Kita bisa menemukan jalan kembali ke kebenaran Bersyukurlah jika masih ada orang-orang di sekitar kita Yang peduli dan berani mengingatkan kita ketika kita menyimpang Respons yang benar atas teguran adalah evaluasi diri Dan upaya perbaikan Seperti yang Tuhan katakan kepada Kain Jika kita berbuat baik Kita akan diterima Tetapi dosa selalu mengintai Jika kita menolak peringatan Jadi Mari kita refleksikan diri kita sendiri Bagaimana kita merespon teguran atau peringatan Apakah kita marah Atau kita berusaha memahami dan memperbaiki diri Semoga kita selalu siap untuk mengevaluasi diri Dan terus hidup dalam kebenaran Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini Di Renungan Harian Semoga Renungan ini memberi Anda inspirasi dan panduan Untuk menjalani hari-hari Anda Tuhan memberkati